Tidak sedikit orang berpendapat bahwa tidak perlu dihitung-hitung atau tidak perlu dilihat bibit bobo dan bebetnya Yang penting saling suka ya sudah menikah saja Kok yuk penak temen yuk Pengen punya istri yang pintar Pengen punya istri yang cantik Pengen punya istri yang kaya Yuk bukan kamu saja yang pengen Ibarat kamu mau menginap ke hotel Uang kamu tipis, dompet kamu tipis Lah kok pengen nginep di hotel bintang 5 Ya keduhuran bro mimpi nih Kalau mimpi jangan tinggi-tinggi Nanti kalau jatuh ya sakit Jadi sesuaikan saja Itu biasanya orang-orang yang memiliki tingkat daya hayalnya yang tinggi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam um swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Sampu rasul Rayu 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 Sahabat Idwa TV Yang insyaallah dirahmati Allah SWT Yang senantiasa melimpahkan nekmat kepada kita Yaitu nekmat sehat walafiat Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini Insyaallah diperbaiki Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang jodoh yang cocok untuk 5 tahun kelahiran Selasa Perhitungan perimbun Jawa itu tibuk dong yang akan kaya setelah menikah nanti Video ini banyak yang request ya dari komen-komen semuanya Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya Namun sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini Sahabat-sahabat yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share Semoga disehatkan jiwa dan raganya Semoga mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah Dan semua hutang-hutangnya lunas Amin ya Rabbul Alamin Kebanyakan orang tujuan dalam pernikahan itu untuk mendapatkan ketemangan diri secara lahir dan batik Allah menciptakan manusia dan dijadikan diantaranya mereka berpasang-pasangan Untuk saling mencintai dan menyayangi Yang merupakan modal utama dalam menjalankan pernikahan Kecocokan dalam sebuah pernikahan akan berpengaruh positif dalam membentuk keluarga yang Sakinah, mawadah, warwah, mawadah Dan dapat menjaga supaya tidak terjadi kertakan dalam keluarga Mencegah terjadinya pertengkaran disebabkan perbedaan latar belakang Dan ketidak cocokan weton lahirnya Suatu pernikahan yang tidak seimbang dan tidak cocok Akan menimbulkan problema yang berkepanjangan dalam rumah tangga Baik secara lahir, batin, dan ekonomi Menurut pandangan Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW Wanita biasanya dinikahi karena empat perkara Satu karena hartanya Dua karena kedudukannya Tiga karena parasnya atau kecantikannya Dan karena agamanya Kalau tidak demikian miscaya Kamu akan merugi Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sedangkan menurut pandangan budaya Jawa Dalam memilih pasangan dapat dilihat terlebih dahulu Sarat dasarnya Yaitu bibit, bobo, dan bibitnya Selanjutnya dihitung kecocokan weton lahir calon pasangan Bila syarat dasarnya tidak memenuhi syarat Dan tidak cocok weton lahirnya Sebaiknya tidak dilanjut untuk menikah Daripada nanti mengalami problema yang berkepanjangan Tidak sedikit orang berpendapat Bahwa tidak perlu dihitung-hitung Atau tidak perlu dilihat bibit, bobo, dan bebetnya Yang penting saling suka Ya sudah menikah saja Kok ya penak temen ya Pengen punya istri yang pintar Pengen punya istri yang cantik Pengen punya istri yang kaya Ya bukan kamu saja yang pengen Ibarat kamu mau menginap ke hotel Uang kamu tipis, dompet kamu tipis Lah kok pengen nginep di hotel bintang 5 Ya keduhuran bro mimpi nih Kalau mimpi jangan tinggi-tinggi Nanti kalau jatuh ya sakit Jadi sesuaikan saja Itu biasanya orang-orang yang memiliki tingkat daya Hayalnya yang tinggi ya Dan begitu pula sebaliknya Apabila kalian memiliki ekonomi yang cukup Uangnya tebel Lah kok nginep di hotel tanpa bintang Ya itu ibarat kamu nginep di gubuk derita Ya gak cocok juga Jadi semuanya itu harus belen ya Apa hubungannya dengan weton? Weton itu untuk melihat jalannya rumah tangga ke depannya Misalnya dalam sebuah perjalanan itu Pasti ada rambu-rambunya Ada lubang kecil Lubang besar Krikil Lah sudah tahu di depan ada lubang Kamu terjang Nah seperti itu Sudah tahu wetonnya gak cocok Kamu terjang terus menikah Ya mengalami suatu kesulitan Yang parahnya lagi Wetonnya itu tiba selawi Ya masih diterjang juga berdasarkan cinta Masuk lubang yang dalam Yo angel Boroboro Mau nyari duit Untuk keluar dari lubang aja susah Nah itulah ibarat weton ya teman-teman ya Menjalani kehidupan dalam rumah tangga itu Tidak mudah Kalau kalian melalui jalan yang sulit Dan akan mudah apabila kalian melewati jalan yang mulus Seperti itu ya teman-teman ya Sekarang kita langsung ke hari selasa Hari selasa dilambangkan dengan api kecil Hari selasa ini memiliki neptu tiga Hari selasa akan cocok dan bersinergi Bila berpasangan dengan hari lahir jumat atau sabtu Supaya tidak penasaran Simat terus video ini sampai selesai Mengenai jodoh yang cocok untuk lima weton Kelahiran hari selasa Yang tiba gedong Diprediksi akan kaya setelah menikah Berdasarkan islam dan primbon jawa Untuk yang pertama adalah weton selasa pon Weton selasa pon memiliki neptu selasa tiga Dan pasaran pon tujuh Jumlah neptu petonnya adalah sepuluh Jodoh yang cocok untuk weton ini Dengan pelahiran weton jumat pon Neptu 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 belas Satu pahing neptunya lapan belas Atau satu wagi neptunya tiga belas Untuk yang kedua adalah weton selasa kliwon Weton selasa kliwon memiliki neptu tiga Dan pasaran kliwon delapan Jumlah neptu petonnya adalah sebelas Pasangan yang cocok untuk kelahiran weton ini adalah Satu kliwon neptunya tujuh belas Kemudian yang ketiga adalah weton selasa pahing Weton selasa pahing neptu selasa tiga Dan pasaran pahing sembilan Jumlah neptu peton adalah dua belas Pasangan yang cocok untuk dengan kelahiran weton ini adalah Jumat legi wetonnya sebelas Atau satu pon neptunya enam belas Kemudian weton selasa wagi Weton selasa wagi atau selasa upah Memiliki neptu selasa tiga Dan pasaran wagi atau upah empat Jumlah neptu petonnya adalah tujuh Weton ini akan cocok bila berpasangan Dengan kelahiran weton jumat legi Betonnya sebelas Atau satu pon Betonnya enam belas Nah yang kelima adalah weton selasa legi Weton selasa legi memiliki neptu selasa tiga Dan pasaran legi lima Jumlah neptu petonnya adalah delapan Weton selasa legi akan cocok bila berpasangan Dengan kelahiran weton jumat pahing neptunya lima belas Atau jumat wagi neptunya sepuluh Kelima weton lahir selasa tersebut Bila berpasangan dengan weton yang sesuai Dengan hasil perhitungan di atas Menurut perhitungan perimpun jawa Maka masuk pada tibo gedong Yang artinya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya Berkelimpahan rejeki Rejekinya berus Dan bersinergi Jarang berantem yang sampai menimbulkan perceraian Ya berantem-berantem sedikit ya wajar Jadi sebelum menentukan pernikahan Sangatlah penting untuk menghitung kecocokan latar belakang diri kita Dan weton lahir kalian Bila tidak cocok hari lahirnya Atau weton lahirnya Sebaiknya jangan memaksakan untuk menikah Dengan orang yang tidak cocok Atau tidak sesuai Supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari Oke teman-teman Demikianlah pasangan Atau jodoh lima weton kelahiran selasa Yang tibo gedong akan hidup enak dan kaya Menurut perimpun jawa Kalian boleh percaya Ataupun tidak Ambil sisi positifnya Dapat dijadikan sebagai wawasan Dan ilmu atau pandangan Terhadap budaya jawa Melalui perimpun jawa Wallahualam bisawab Terima kasih Kalian sudah menyimak video ini sampai selesai Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Khususnya buat diri pribadi saya Kebenaran itu hanya datang dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Dan kesalahan merupakan kehilauan Dalam menyampaikan informasi ini Untuk itu Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilauan Jangan lupa teman-teman ya Sedekahkan subscribe kalian Semoga menjadilah Dan amal jariah Buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi Dengan saya Di video saya selanjutnya Wallahualam afiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton